nanti tolak itu ada dua lafat yang pertama namanya lafat yang sorry, yang jelas yang tegas maka ini otomatis jatuh cerai contohnya misalnya mengatakan tak pegat, ini sorry jelas, tidak mengandung makna lain atau kamu saya cerai ini juga tidak mengandung makna lain, ini namanya lafatnya sorry jelas, tapi ada pula tolak atau cerai, ini dengan lafat kinayah lafat kinayah itu lafatnya sindiran, maka kalau seorang suami mengucapkan cerai dengan lafat sindiran itu tidak otomatis jatuh cerai dia baru otomatis jatuh cerai, kalau lafatnya adalah sindiran dengan niat maka perlu ditanya niat muopo kalau niatnya itu tidak menceraikan, maka itu tidak jatuh contohnya lafat yang kinayah yang berupa sindiran kalau dengan niat jatuh, kalau tidak dengan niat tidak jatuh cerai seorang suami ketika marah kepada istrinya lalu suaminya mengatakan pulanglah ke rumah orang tuamu jadi dia tidak katakan cerai, tidak katakan talak, tidak katakan pegat, tapi dia mengatakan pulanglah ke rumah orang tuamu ini tidak otomatis jatuh cerai kecuali dia mengucapkannya dengan niat cerai misalnya lagi marahan kalau bos sejauh ini padu bertengkar lalu kemudian suami mengatakan pulang sana ke rumah orang tuamu nah ini maksudnya apa? ternyata maksudnya karena istrinya lama tidak nengok orang tua sudah selama covid tidak pernah mudik lalu suaminya mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu jatuh cerai apa enggak? tidak karena tidak ada niat karena memang selama setahun belakangan memang tidak pernah tilik tidak pernah mudik bahkan untuk tahun ini juga secara resmi pemerintah melarang mudik sehingga ketika seorang suami mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu itu tidak mesti dimaknai sebagai bentuk perceraian kecuali ketika kemudian dia ditanya maksudnya maksudnya saya cerai ya sudah jatuh karena itu dengan niat tapi kalau tidak dengan niat maka tidak jatuh ya maka bapak dan saudara ibu-ibu yang berbahagia yang dirumatilallah subhanahu wa ta'ala di dalam berumah tangga itu tidak boleh gerusah gerusuh kemudian mengucapkan kata cerai mengucapkan kata talak mengucapkan kata apa pak pegat termasuk kata-kata sindiran tadi sebaiknya dihindari meskipun tidak jatuh cerai kenapa karena itu akan melukai hati seorang istri sekali suami mengatakan mulio nane wang tuamu itu dia akan teringat terus dia akan teringat terus sehingga nanti kalau ada persoalan yang kecil pun dia akan ingat suami saya pernah menyuruh saya pulang dan hati perempuan itu rapuh jadi kalau sudah terlanjur retak itu susah untuk dipulihkan laki-laki beda dengan perempuan kalau laki-laki itu kalau suatu masalah itu mudah melupakan tapi kalau perempuan itu seperti ahli sejarah ya masalah itu selalu di ingat maka perempuan itu cocok kalau jadi guru sejarah karena dia selalu mengingat ingat gimana oh iya kalau bahasa jawanya dibundeli dikuciri ya maka tadi harus hati-hati dengan perempuan karena susah untuk melupakan sesuatu yang membuat sakit hati hati-hati pula kalau sudah rendam itu susah untuk didamaikan sampai mengatakan yang tadi godong ragelam nyua yang tadi banyu ragelam nyawu yang tadi lemah ragelam dan seterusnya yang tadi wedi ragelam nyerok karena hatinya sudah terlanjur retak atau terlanjur sakit terlanjur luka baik jadi itu tadi ada lafad yang sorry lafadnya jelas ada lafad yang kinaya lafadnya sindiran dan masih banyak jenis lafad-lafad sindiran yang lain karena saya tidak pernah marah-marah dengan istri saya jadi saya susah untuk ngasih contoh lafad tikopo atau lafad apa lain lagi yang merupakan bentuk sindiran selain kata-kata pulanglah ke rumah orang tuamu yang merupakan lafad sindiran aku wesra perlu tok kan jani jadi dia mengatakan aku wesra perlu tok kan jani misalnya aku sudah tidak perlu kamu temani wes kendel ini lafad sindiran ini tidak otomatis jatuh cerai karena ternyata orang tuanya lebih membutuhkan dia sehingga maksud suaminya supaya dia menemani orang tuanya misalnya tidak jatuh tetapi kalau ternyata maksudnya adalah talak atau cerai maka itu bisa jatuh jadi lafad kinaya sindiran itu bisa jatuh cerai kalau dengan niat tapi kalau tidak dengan niat maka tidak jatuh maka kalau ada kata-kata yang meragukan itu perlu dilihat lagi ini niat ini khususnya para suami kalau mengucapkan kata-kata itu maksud teopo kalau suami yang soleh ketika mengucapkan kata sindiran itu bisa jadi dia menghindari kata cerai sehingga ketika dia marah dia akan mengucapkan kata sindiran karena dia tidak ingin pisah cerai dengan istrinya sehingga ketika mengucapkan itu memang tidak punya niat maka ada kalanya lafad sindiran itu menjadi solusi ketika marah lalu mau mengucapkan kata-kata begitu tidak bisa ditahan maka diucapkan tapi sekali lagi itu sebaiknya dihindari karena akan membuat luka akan selalu teringat bagi pasangan dikata